Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Edy Gunanda Di depan Edy sudah ada mobil New Baleno Hatchback Yang minor change Atau facelift ya Kalau disujuki Ini diomonginnya yang minor change Tapi orang menganggapnya ini yang facelift Pada video kali ini Edy akan Menjelaskan Apa-apa aja Yang terdapat pada perubahan Mobil New Baleno Hatchback Yang satu ini Sebelum Melanjutkan video Saya atau Melanjutkan menonton video saya Jangan lupa klik tombol subscribe Saya hitung ya 1,2,3 Terima kasih sudah subscribe ya Ini tampilannya Sekilas Banyak yang Yang minta Request Apa aja Mas Edy Perubahannya Berapa harganya Diskonnya Berapa Baik Kali ini Saya akan Jelaskan Saksikan terus Oke Kita lanjut Secara tampilan depan Ini mobil Grille berubah Berubah Lebih garang Lebih sporty Karena dia Grillnya warna hitam Ini grillnya warna hitam Kayak Grill-grill R3 Spot Kalau R3 Spot Dia kan Violet Warnanya Mengkilap Kalau yang Baleno Grillnya Dia itu Dope Jadi kabut Jadi gak Mengkilap Terus Disini Ada juga Grillnya Warna hitam Terus ini Dia Ada Kayak body kit Bukan body kit Di bawah poklem Dia ini Yang mengkilap Terus ini Ada Buat tatakan platnya Beda dengan yang sebelumnya Ini ada dikasih Papannya Dikasih papannya Gitu Ini ada tempat Bukaannya Gitu Terus Dia ini Ada body kitnya Ini Body kitnya Under spoiler Semua varian Ini warnanya Warna silver Warna silver Dia ya Mau yang merah Hitam Putih Ini warna silver Nih Body kit yang bawah Ini Keliling nih Samping kanan belakang Juga warna silver Juga sama Kayak sebelumnya Terus dia Ini Yang terbaru Lampunya Dia udah HID Kalau sebelumnya kan LED Ini sekarang Yang ID Jadi putih Kalau sebelumnya Dia kan Masih ada kuning Kuningnya Kalau ini Dia benar-benar Putih Terbaru Dia putih Lampunya Itu yang terbaru Dari Baleno Terus Ke bagian Samping Nih Kalau dilihat Bagian samping Ini yang berubah Itu dia Di pelaknya Dia udah Two tone color Dua warna Hitam putih Kayak Kipas angin Gitu ya Pelaknya Dengan Menggunakan Ring 15 Juga Sama seperti Sebelumnya Bannya juga Apollo Ini body kitnya Sat Kertnya Ini pelak Belakangnya Ring 16 Ini ring 16 Terus Ini dia Spionnya Dia Spionnya Itu Nempel ke body Nah Ini Dia Spionnya Nempel ke body Ini ada Sandnya Spionnya Sesuai warna body Sandnya Terus Ini Kilasnya Sama ya Door handle Nya Chrome Terus Dia yang Baru nih Dia Kuncinya Bukan Kayak Kunci Yang Lama ya Dia Kuncinya Yang Sekarang Yang Kayak Gini Nih Kuncinya Kayak Kunci R3 Dia Kunci R3 Kalau Sebelumnya Dia Agak Bulut Dia Lonjong Ya Kalau Sekarang Agak Segi 4 Gitu Kuncinya Kayak All R3 Yang Sekarang Coba Kita Buka Apa Yang Perubahan Di Dalam Mobil Ini Yang Pertama Itu Ini Dia Udah Warna Biru Dongker Door Trim Ini Biru Dongker Sandaran Tangan Terus Ini Door Trim Warna Biru Dongker Terus Lihat Kalau Segi AC Dashboard Semua Sama Ya AC Head Unit Sama Dari Setir Terus Ini Joknya Sama Juga Hitam Sama Biru Dongker Jadi Tengah Tengah Warna Biru Dongker Jadi Pinggir Warna Hitam Warna Hitam Dia Sama Sebelah Kiri Juga Biru Dongker Juga Nih Door Trim Sebelah Kiri Warna Biru Dongker Juga Terus Dia Ini Kalau Yang Baleno Dia Udah Ada Twitter Jadi Suaranya Lebih Enak Didengar Kanan Kiri Udah Ada Twitter Ini AC Sama Desainnya Seperti sebelumnya Sama 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 Dari Sini Sama Ada Untuk Sirkulasi Keluar Masuk Ini Audionya Setirnya Ini ada Audio Shift Ganti Mute Ini ada Bluetooth Nangkat Telepon Matiin Telepon Terus Dia Ini Setirnya Sama Sebelumnya Udah Til Dan Teleskopik Detil Dan Teleskopik Juga Sekarang Ini AC Sama Kayak Ini Auto Klimat Dia Masih Kayak Sebelumnya Ada USB Ada Power Outlet Ada Cup Folder Sama Nggak Ada Perubahan Ini Ada Amres Amres Depan Ada Rem Tangan Ya Ada Rem Tangan Ya Terus Ini Lampunya Sama Ya Dipencet Pencet Ke Atas Sama Kayak Sebelumnya Ini Ada Kaca Kalau Kanan Nggak ada Setir Nggak Ada Nggak Ada Kacanya Ini Pegangan Tangan Terus Ini Dia Yang Tengah Ada Lampunya Nih Ada Lampunya Di Tengah Ini Juga Ada Pegangan Tangan Yang Belakang Itu Pegangan Tangan Yang Belakang Ini Untuk Seedwell Ini Bisa Naik Turun Jadi Bisa Diatur Kalau Anda Agak Lagi Pendek Bisa Diturun Kalau Lebih Tinggi Bisa Dibikin Yang Lebih Tinggi Gitu Oke Lanjut Ke Yang Belakang Kita Cobain Yang Belakang Yang Pertama Door trim Belakang Sama Biru Donker Biru Ada Cup Holder Disini Buat Tempat Minum Ada Power Window Terus Disini Ada Power Outlet Buat Ngecas Bisa Jadi Ada Pegangan Tangan Ada Ini Buat Hanger Jadi Kalau Buat Orang Kantoran Kan Sering Bawa Baju Pasang Hanger Disini Unik Kalau Baleno Ada Gantungan Hanger Hanger Namanya Teman Apa Namanya Ini Dot Rim Warna Biru Juga Biru Dongkar Sound Seat Bell Belakangnya Juga Warna Biru Dongkar Jok Pinggir Hitam Ada Isofix Buat Anak Anak Terus Seat Bell Dia Ada Tiga Tengah Kanan Kiri Ini Ada Defoger Belakang Ada Tempat Ini Oke Kita Lanjut Ke Bagian Belakang Ini Tampilan Bagian Belakang Sama Sama Saja Disini Ada Lampu LED Lampu Kecil Ini Ada Cow Folder Ada Lampu Tengah Ada Spoiler Nih Terus Disini Ada Buat Kamera Ini Ada Sensor Parkir Ada Empat Titik Ada Empat Titik Ini Bemper Belakang Sama Sebelumnya Nggak ada Berubahan Sama Saja Dan Untuk Bannya Berubah Nggak Oh Bannya Nggak Di Bawa Ternyata Ada Di Dalam Coba Kita Lihat Di Dalam Nah Ini Bagasinya Luas Sekali Ini Kalau Buat Nyulik Orang Bisa Taruh Di Belakang Gede Banget Dipilih Dipilih Ikut Ikutan Jadi Gitu Bisa Di Jok Belakang Nah Ini Dia Ban Serp Beda Sama Sebelumnya Warnanya Bedanya Ini Warnanya Warna Kuning Sebelumnya Kan Warna Hitam Ya Warna Kuning Bannya Ban Serp Ban Cadangan Terus Ini Ada Buat Tempat Barang Ini Bisa Dicopot Juga Ini Biasanya Biot Bneka Belakang Tapi Ini Bisa Dicopot Jadi Dihilangin Juga Bisa Tapi Kebanyakan Bikin Boneka Boneka Hello Kitty Gitu Kalau Cewek Jadi Kelihatan Cakep Gitu Ya Oke Kita Tutup Inilah Dia Tampilannya Tampilan Dari Samping Belakang Kiri Ini Dia Kalau Dari Pelot Sih Makin Kece Cakep Pokoknya Pasti Teman Teman Bertanya Tanya Mas Yedi Harganya Berapa Disconnya Berapa Untuk Yang Facelift Yang Miner Change Yang Pelek Sudah Ganti Oke Kita Bahas Harganya Berikut Ini Saksikan Terus Jangan Kemana Mana Nah Kita Lanjut Ke Bagian Harganya Ini Dia Harganya Untuk Yang Harga Yang Lama Balon Lama Bukan Yang Miner Change Itu Dia Harganya 218 Juta Untuk Yang Manual Untuk Yang Matic 235 Itu Penambahannya 3 Juta Ya Teman Teman Hanya 3 Juta Perubahannya Lumayan Banyak Teman Teman Ya Banyak Perubahannya Dari Jognya Velgnya Grillnya Naiknya Cuma 3 Juta Worth It Sebanding Untuk Yang Facelift Yang Manual 221 Kalau Yang Matic 233 500 Penambahan Harganya Pasti Teman-teman Nanyain nih Berapa Diskonnya Mas Edi Nah Kalau Untuk Yang Non Facelift Itu Edi Bisa Kasih 28 Juta Teman-teman Dengan 20 Juta Tadi Tadi Syaratnya Harus SPK Kalau Tidak SPK Tidak Mungkin Dapat Segitu Nah Kalau Yang Facelift Berapa Mas Edi Diskonnya Nah Khusus Buat Akhir Tahun Ini Edi Bahan Nanti Kita Omongin Di Dealer Atau Kita Omongin Di Rumah Teman-teman Nanti Biar Edi Yang Datang Kerumah Gak Apa Gitu Ya Kalau Misalnya Datang Dealer Sekalian Tes Drive Yang Facelift Apa Aja Melihat Langsung Fisiknya Apa Yang Berubah Nih Lihat Ya Bisa Boleh Datang Ke Dealer Nanti Edi Kirim Alamat Dealernya Di WA Pokoknya Langsung Hubungi Aja 08 13 18 79 89 85 Terhubung Dengan WA Juga Oke Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh